Hai diceritakan ada seorang suami yang sangat cinta sama istrinya baru kawin dia tinggal di rumah tingkat dia sama istrinya ada di atas bapak istrinya mertuanya ada di bawah dia mau musafir eh aku mau keluar beberapa hari atau beberapa minggu jangan kamu keluar dari rumah ini ya tungguin aku ya sampai aku datang paham ya karena itu kalau sampeyan kalau keluar jangan pesen gitu tungguin aku sampai aku dah datang Oh iya Mas udah bapaknya tinggal di bawah anak perempuannya tinggal di atas berarti bukan tetangga lagi nih satu tempat cuma berbeda yang satu di atas pasang satu ada dibawah dibawah bapaknya sakit anaknya mau menjenguk bapaknya tapi dia ingat suami saya nggak boleh aku keluar akhirnya ngutus seseorang untuk minta izin dari Rasulullah supaya dia bisa turun ke bawah datang ke bawah datang kepada ayahnya yang sakit Hai kata Nabi ati'i zaujaki taat sama suami kamu Hai suami kamu pesen nggak boleh jangan Hai ya udah berpesen ada di situ sampai mati bapaknya Hai suaminya belum datang Hai akhirnya juga merentakkan seseorang untuk minta izin kepada Rasulullah SAW bisa turun ke bawah haa melihat bapaknya yang mati Hai hati'i zaujaki taat sama suamimu Sampai bapaknya dikubur kemudian setelah dikubur Nabi Hai merentakkan seseorang untuk memberi kabar kepada si anak perempuan dari itu kasih tahu Allah mengampuni dosa ayahnya berkat putrinya yang taat sama suami suaminya Masya Allah Hai karena itu jangan ditiru itu nanti Hai nanti kalau anda mau syafir boleh pesen begini Hai Dek kau jangan banyak keluar rumah ya Hai saya izin nih kalau memang ada hajat Hai anak sakit atau beli sesuatu untuk anak Hai Hai untuk hajat boleh tapi kalau kamu perlu keluar tanpa hajat jangan ya tinggal di rumah begitu itu tugasnya perempuan wakarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarujal jahiliyatil ula tinggal di rumah itu perempuan dan jangan perempuan tadi itu menampakkan keindahan badannya dengan berhias atau pakaian yang ketat seperti perempuan jaman jahiliya kenapa perempuan jaman jahiliya itu memang diumbar di rumah bu Hai jadi penghibur laki-laki karena itu orang-orang Arab dulu Hai dia nggak seneng kalau punya anak perempuan kenapa suka dibuat mainan ah lebih kasihan anakku lebih baik aku mat bunuh kecil aja anakku kenapa khawatir nanti dia perempuan dia perempuan yang dibuat mainan oleh laki-laki di luar paham nih ya tapi pemikirannya keliru seharusnya nggak begitu dididik supaya jadi perempuan yang soli ini nggak biar mati aja lebih baik masih kecil kok tapi kalau sekarang nggak anaknya digedekin untuk jadi penghibur hebat nggak hebat apanya jahiliahnya kalau dulu takut anaknya masa depannya jadi penghibur laki ini nggak anaknya digedekin dididik untuk jadi penghibur laki lebih jahiliah lagi lebih dahsyat jahiliahnya Masya Allah